Hai hai hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Perubahan fisik merupakan hal yang wajar seiring pertambahan usia. Namun ada yang justru tidak biasa karena dianggap melakukan serangkaian tindakan ekstrim untuk mengubah diri mereka bahkan kodratnya sendiri. Belakangan ini ramai sekali artis-artis yang mengungkapkan jati diri mereka yang dulunya seorang pria menjadi wanita. Namun tak sedikit pula yang menutupi identitas masa lalunya hanya untuk tujuan tertentu, semisal karir atau mendapatkan pasangan. Namun yang namanya kebohongan pasti akan diketahui juga bukan? Nah, tujuh artis transgender ini sempat menolak mengakui mengganti kelamin mereka dari pria ke wanita. Namun setelah tersebar foto gagah dan tampan masa lalu mereka, apakah masih bisa berkilah lagi? Namun sebelum kita ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Lucinta Luna Siapa yang tidak kenal sama Lucinta Luna, seorang aktris dan penyanyi kebangsaan Indonesia? Ia pernah ikut serta dalam acara Be A Man dengan nama Cleo Fitri dan kemudian membentuk duo bunga bersama dengan Ratna Pandita yang mempopulerkan goyang mekar. Namanya begitu marak diperdebatkan terkait gendernya yang menyebut bahwa Lucinta Luna merupakan seorang transgender. Meski banyak bukti yang sudah terkumpul mengenai keabsahan bahwa dulunya Lucinta Luna seorang pria, tetap saja dibantahnya. Salah satu rekan sahabat lamanya bernama Gabby Vesta turut geram atas manipulatif yang dilakukan Lucinta Luna. Gabby bahkan membongkar dokumen ijazah semasa Lucinta Luna bersekolah. Di sana terlihat jelas bahwa Lucinta merupakan anak STM jurusan teknik mesin dengan program kealian teknik mekanik otomotif. Tidak hanya itu, Gabby juga mengunggah foto Lucinta Luna saat bersekolah. Tertulis pula di sana nama sebelumnya adalah Muhammad Fatah. Hingga saat ini Lucinta Luna tetap memilih bungkam. 2. Milen Sirus Milen Sirus merupakan seorang model dan ia juga merupakan keponakan dari istri musisi Anang Hermansyah dan Asanti. Milen Daru atau Milen Sirus sempat menjadi perbincangan publik lantaran diusukan melakukan operasi kelamin. Namun berbeda dengan transgender lainnya, Milen Sirus justru membongkar sendiri identitasnya yang dulu adalah seorang pria dengan nama Muhammad Milen Daru Prakasa Samudro. Penampilan Milen Sirus sekarang memang sangat feminim dan tampil seksi. Tak ada tanda-tanda secara fisik bahwa ia dulunya adalah seorang pria. Beberapa foto jadulnya sebagai pria pun sudah ramai bersebaran di jejaring internet. Sebelum memutuskan terapi hormon dan ganti gender, Milen sudah memiliki niat bahwa tak akan menutupi identitasnya ini. Meski dianggap hal yang memalukan, namun selebgram dengan sejuta pengikut ini justru ingin memiliki rahim. Karena baginya sia-sia mengganti kelamin kalau tidak memiliki rahim. Milen Sirus memang sudah bertekad untuk menjadi wanita sempurna. Ibarat kata sudah basah sekalian mandi saja. Dosa ditanggung masing-masing kok. Jangan ditiru ya guys. 3. Dena Rahman Mungkin kalian ada yang tidak kenal sama yang satu ini. Dia adalah Dena Rahman, seorang aktris Indonesia yang hits era 90-an. Dia memulai karirnya dari sekolah dasar menjadi bintang iklan. Karirnya pun sempat meredup di dunia hiburan dan beberapa tahun terakhir, Dena menjadi perbincangan hangat karena ia mengungkapkan identitas dirinya seorang transgender. Berbeda dengan yang lainnya, penyanyi yang kini berusia 34 tahun itu memang tidak memiliki ruang untuk berbohong. Karena namanya sejak kecil sudah dikenal lewat lagu berjudul Ole Ole. Ya, mantan artis cilik pria itu kini tumbuh dan berubah menjadi seorang wanita. Penampilannya bahkan berubah 360 derajat. Ia yang dulunya tampan sekarang begitu cantik. Potret perbandingan foto dulu dan sekarangnya sangat banyak berseliuran di internet. Dena menyadari bahwa percuma menyesali masa lalu. Karena baginya sejak memilih pindah agama menjadi Nasrani, ia merasa lebih dikasihi. 4. Gabi Vesta Gabi Vesta merupakan sahabat lama dari Lucinta Luna yang justru sekarang menjadi lawan. Jika Lucinta Luna memilih menutupi identitasnya agar tetap dikenal dan dipakai stasiun TV, berbeda dengan Gabi Vesta. Ia memilih jujur bahwa dirinya adalah seorang transgender. Tak heran memang, sejak keterbukaannya itu, popularitas Gabi Vesta kalah jika dibandingkan dengan Lucinta Luna. Gabi Vesta mengganti gendernya di tahun 2013. Selama enam tahun hidup dalam manipulasi, Gabi mulai menyadari bahwa yang dilakukannya selama ini adalah kesalahan besar. Gabi Vesta mengaku menyesal dan ingin kembali pada kodratnya sejak lahir, yaitu pria Tulen. Pada tahun 2019, Gabi sudah merencanakan ke luar negeri untuk menjalani operasi kelamin kembali. Namun, hal itu gagal lantaran adanya ketetapan lockdown akibat wabah COVID-19 yang merajalela. Padahal sebelum-sebelumnya, pria yang lahir tahun 1996 sangat mengagungkan kecantikan wajahnya. Namun kini, pemilik nama asli Mai De Vita itu mengaku menyesal dan ingin kembali menjadi laki-laki. 5. Dinda Sharif Dinda Sharif merupakan salah satu model transgender Indonesia. Ia pernah mengikuti pemilihan Miss Waria yang dikelar di Jakarta. Saat itu, Dinda menjadi kontestan acara tersebut mewakili Jakarta Barat. Dinda Sharif terlahir sebagai seorang laki-laki pada tanggal 2 Juli 1996. Sejak kecil, Dinda sudah merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya. Lantaran sering bermain dengan teman perempuan, ia kerap mendapat bulian dari orang di sekitarnya. Dalam akun media sosialnya, Dinda tanpa segan dan malu-malu mengungkapkan jati diri sebenarnya. Ia kerap mengunggah foto-foto lawasnya saat dia masih menjadi pria. Pertengahan Mei 2017, Dinda Sharif menjadi perbincangan netizen setelah videonya bersama aktor Kiki Farel beredar. Dalam video tersebut terlihat Kiki Farel sedang bersama Dinda Sharif. Mata Kiki mengarah ke bagian dada Dinda. Sontak, video ini membuat para netizen heboh. Sebelumnya, Dinda Sharif sempat menutupi identitasnya sebagai transgender kepada publik. Alhasil, akhirnya Dinda secara belak-belakan mengakui bahwa ia dulunya dilahirkan sebagai pria. 6. Melly Bradley Nama Melly mungkin terdengar sangat asing, namun ia masih datang dari golongan kaum transgender. Melly Bradley adalah sosok yang mengatakan bahwa Lucinta adalah seorang transgender sama dengannya. Melly Bradley mengganti kelaminya di tahun 2018 di Thailand. Meski sejak awal menyadari bahwa mengganti gender melawan kodrat ilahi, bagi Melly, itu adalah jalan satu-satunya agar dirinya bisa menjalani hidup dengan tenang. Pasalnya, menjadi pria sangat menyiksa dirinya. Hingga usia 26 tahun, Melly akhirnya membongkar riwayat hidupnya. Dalam beberapa fotonya yang tersebar dulu dan sesudah operasi, memang sangat terlihat tanda-tanda bahwa Melly adalah seorang pria. Hal itu tampak pada bagian wajahnya yang memiliki bentuk rahang kuat dan wajah yang berotot. 7. Solena Chaniago Solena Chaniago adalah aktris dan penata rambut kebangsaan Indonesia. Ia merupakan seorang wanita transgender. Ia diberitakan sebagai orang Asia transgender pertama yang berhasil menembus dunia perfilman Hollywood. Solena pernah bermain dalam film The Brooklyn Finest yang dirilis tahun 2010. Nama Solena Chaniago menjadi perbincangan setelah pengakuannya sebagai sosok transgender. Sebelum memutuskan mengubah penampilannya menjadi seorang perempuan, Lena lahir dan tumbuh sebagai pria hingga ketika beranjak dewasa. Lena mengungkapkan masa lalunya saat masih menjadi pria dulu. Meski mengalami pergolakan batin sejak kecil karena merasa terjebak di tubuh pria, namun ia memiliki beberapa prestasi membanggakan semasa muda. Lena pernah menjadi juara putera daerah dalam pemilihan UDA dan Uni di Sumatera Barat di tahun 1994. Ia juga tercatat sebagai anggota pas Kibra aktif di sekolahnya dulu. Ia sempat menikah di usia 25 hingga memiliki seorang anak. Keinginan Lena untuk menjadi perempuan tak lantas hilang. Ia pun pergi ke New York di tahun 2003 untuk merintis karir sekaligus meninggalkan jati dirinya sebagai pria sejak saat itu. Setelah beberapa tahun di New York, Selena memutuskan ke Thailand untuk melanjutkan tujuan utamanya. Selama 10 tahun, Selena menjalani operasi transisi total hingga menjadi wanita cantik. Meski begitu, dia merasa jalan hidupnya lebih lancar karena merasa lebih percaya diri dan merasa diterima oleh siapa saja termasuk anaknya. Apapun yang melawan dan mengubah ketetapan Tuhan adalah perbuatan yang salah karena hanya mengikuti nafsu semata. Itulah sederet 7 fakta artis transgender. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!